gusti kanjeng Nabi diparingi diparingi makom yang paling dur tapi tetap diparingi diparingi bagaimanapun tetap obyek makanya umat islam umatnya Rasulullah selamanya Insyaallah tidak akan pernah keliru dalam urusan keimanan Nabi Muhammad tetap abduhu warasuluh Mboten bakal pulau Panjenengan berubah akidah terus yakin Nabi ini ku pengeran Mboten bakal Mboten bakal sebab apa sebab pulau Panjenengan wis bulak-balik diulang termasuk diulang moco solawat singulang sintetan gusti Allah moco solawat ini ku apa Allahumma apapun Nabi Muhammad tetap obyek singmaringi keselamatan tetap gusti Allah singmaringi rohmat tetap gusti Allah mulanya Mboten bakal keliru ilah yaumil kiamah umat kanjeng Nabi tetap ngakau ninek Nabi ini ku abduhu warasuluh Mboten koyok sak durungi Nabi terus diarani pengeran itu apa-apaan gitu yurah ini ceritanya bagaimanapun juga sing teko keri ini ku terus ngaku pengeran yurah ketemu dalan gitu ya contohnya koyok fir'on ngaku pengeran ya dia yang cepi wai nah ini kuwe ngaku pengeran terus pengeran ini bapak musopo yurah ini repot untuk kone keri kong ngaku pengeran ini cerita aneh itu kita dengan hadirnya tahun baru ini akidah kita harus kita perkuat menyandarkan segala urusan kita kepada Allah kita dengan harap sandaran kursi kayak gulangnya ini ya bisa ngeblak bareng ini bisa lecek ini apa-apa ini bisa piring lecek apa gak ngini terus langsung blip itu juga kenapa orangяд jen makhluk makhluk ini ada yang seorang abadi melabur melabur kembali ke kondok kagum boleh mengagumi apapun boleh tapi tetep ojongan dilalik yang kita kagumi itu hanyalah makhluk hakikat yang boleh kita kagumi secara hakiki ini kita menggusti Allah sehingga kita biasa-biasa mawan oh, kiai ini-kiai iya, tapi iya tetap kiai tutup nabi gitu oh nabi ini-mukjizat ini iya tetap nabi, itu pengeran bahwa kemudian kita diajarin oleh Allah bahwa nabi rasulnikum gak ada sifat maksum ya, itu beliau sehingga keyakinan akan kebenaran yang dibawa oleh para nabi macep temenan, temanah kulau panjenengan sebab pulangan ini gusti Allah ini nabi ini kunduwe ini sifat maksum ada, sehingga ini nabi, ya tidak ada sifat maksum yang sifat maksum, saya sifat maksum di situ di sini, kita lakukan kita lakukan tas mantu lho, 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 lho lho, lho, lho lho, 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 lho biasa-biasa mawan ketika kita punya problem, punya persoalan kembalikan kepada Allah karena kita sudah yakin Allah khusmat hanya Allah tempat kita bergantung mulai ini yang berkoro yang kesulitan kok kepingin wadul ya wadulnya aja wadul yang sapa-sapa wadul yang kusti Allah ini nyenengan garu carani terus sowan yang kiai bayai buntun berkawis bayai itu lho pun wadul tapi nyenengan bantu madulakan kusti Allah itu tetap wadulnya kusti Allah gitu Allahumma lakal hamdu wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an ha'awla wa la kuwata illa billah akidah sih yang kuyuk ngetani kok jauh nanti goyang ya kok jauh nanti goyang sedoyo puji ini kok namun kagungannya kusti Allah ngedepi perkawis nopo mawan kulo panjenengan kok kepingin wadul sing keno diwaduli namun kusti Allah wa ilaykal mushtaka kepingin oleh pitulungan ngertek nono tenanan sing iso nulungi ini kuna mengkusti Allah wa antal musta'an wa la hawla wa la kuwata illa billah ini kena bisa mancap temenan kulo panjenengan ngedepi urusan dunya ini kuenteng kuenteng karena apa urusan dunya waikah digawih susah di nangi tonggok bingungnya masya Allah lah ya salahku kuapa kok sampai tonggok ku deng nangnya aku rauh samikir lah oh di nangnya tonggok waikah nang di nangnya pengheran mikir nangnya 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 tonggok waikah gitu karena apa antara kebenaran dan kesalahan itu potensinya 50-50 yang menungsa ini ku tetep iso waikah sing salah panjen sampean tapi iso waikah tonggok sampean sing salah lalu iso iso waikah mulanya rawsa susah temen-temen lalu biasa waikah lalu yuk koncok ku telah entabiyen ku akrabi ku yung unu ku saki ku dung aduh karo aku yuk bing aduh kaya wis aku lagi ganti karo gus di Allah koncok yang luwe apa itu mulanya terus leres toh unen-unen gus terus yang paling populer gitu aja kok enak temen nanurib yang ngoten ini akan bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika akidah kita mapan ketika tauhid kita betul-betul ku kuat lanceng disamping ni kuku lo panjenengan ngelebeti tahun baru ni ki ayuk berusaha ngapi i ibadai minangkane bukti ketauhidan kita datang kusti Allah jadi kekuatan tauhid itu akan dibuktikan dengan apa dengan kesungguhan kita dengan optimalisasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ngomong kosong ni anak uang muni imanku lo wis kuat tapi sholat rakelem mereka tegak nah ini ceritaan ni iman kuat akidah mapan pasti akan diikuti dengan ibadah yang penuh semangat ibadah yang optimal menurut potensi maksimal yang Allah berikan kepada kita ibadah mulanya ibadah yang dikenak nah menurut ibadah ini ku dahlani liwat undi no mersiji dahlani liwat ilmu menurut ibadah ini ku dahlani no mersiji liwat ilmu ngelih ni ngelih ni ngelih ni ngelih ni ngelih ni ngelih ni terus ujuk-ujuk potong kompas arah butal kaji itu ga ada mabur ya mabur rapani pengcara ini tauh kairang ngerti kalau kain mabur atau kain ngerti lo ngerti lo mabur rapani pengcara ini tauh kairang ngerti kalau kain mabur atau kain ngerti lo ngerti lo ilmu ni diisik kain wis ilmu ni mapan ibadah cocok karutatanan lan aturan mabur ini insyaallah otomatis lo ngerti lo ngelarangan-larangan ikhram airamud ngomong mabur ya ya rakyat ngudalan mulanya ngaji jadi aku sering cerita banyak-banyak jamaah asing ngarep berangkat umrah kali ini aku paling buatin ketemu manasik ini minimal yang terlalu minimal yang terlalu apa tujuannya cek ngerti temen dengan ilmu ni nganti kosongan kosongan ya berjumah tuas mau 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 ilmu ya tuas mau ibadah ibarat kalau panjangan berarti sholat cara ini sesuci tuas mau tuas mau tiap tuas mau tuas mau tuas mau ternyata tebal, sehingga di teluk di kulitnya, mbak suwi cukup nyoboh nih tapi, nanti kapan janggu, di kulitnya ini, aku keda rotok di selai temenan lu, ini, ini, gak ngaji orang lain, gitu samping, batasnya, sampai kuping, riki lalu, ini, kok ya tepungan, nanti sholatting, gena, wudu ini, maafan, bertenan, bena ini, mulanin dandani, ibadah dalani, siji liwat ilmu dengeri, alhamdulillah pulau muja, kursa esu, dateng, gusdi Allah keranten, tentang masjid al-mudtak ini, dikelar ngaji pulau balik, saben-saben setiap minggu harus dihantar ngaji, Alhamdulillah nah kalau pesan takmir ya tidak bisa susah lah ya, kurang ngomong harus dikeluarkan ngaji, ya gratis baru saja sarapan gratis pisang, kok tidak kelemoran, tidak bisa ngomong biasa baik ini penyakitnya panitia penyakitnya panitia penyakitnya pengurus di komunitas apapun penyakitnya pengurus ini gelap, ini ada orang tidak kelemoran, apa tidak perlu gelap, biasa baik hidayah ini tidak ada dikusti Allah lu kok kurang kelemoran anjingnya turun oleh hidayah muka-muka menimben diparingi hidayah ada kali, kusti Allah muka-muka, aku harus dikeluh aku harus dikeluh majlis taklin di negeri, aku harus dikeluh yang dikeluh penting yang dikeluh yang dikeluh yang dikeluh yang dikeluh yang dikeluh ilmu потому yang dikeluh yang dikeluh yang dikeluh yang berat satu yang lebih berbeda saya tidak menikluk saya tidak perlu terbua sebut, saya pikir Sini yang dikeluh yang dikeluh yang dikeluh j あり yang dikeluh yang dikeluh yang dikeluh dan dikeluh penyakit yang namanya ujub nah ini dia mencari mencari kehabisan kehabisan gara-gara kelebon penyakit itu ujub jadi ikhtiar panitia ikhtiar pengurus pun maksimal yang pun saya mau saya tidak dijerok-jerok nah ya sudah dikhusah kok ini, ini, ini kok ini, ini, ini nah terus lapar dia musimy saya mau ini, 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 ini penyakit umum kalau saya mau ayo, sampai dikatakan supaya saya mau haram dan kembali tingkat internasional benar-benar tingkat internasional itu, saya saya enggak apa 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 bukan apa berarti Allah 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 terima kasih orang-orang dandani ibadah itu terima didandani diwan apa siji diwan ilmu loruh liwadhalan ikhlas nekwis ilmu ni dati dasaran ikhlas dati bijakan insyaallah semangat dimetu gini kising terap-terapan saking nopo selapan jenengan sering maturnali komo cofateha iyaka nak budu wa iyaka nasta'in ibadah kulapan jenengan niku namun dateng gusti Allah muka tangki tonggong muka tangki koncok muka tangki wong lio ibadah kulapan jenengan namun dateng gusti Allah ini tetep kulap cerita nopo lak balik apa apa lain senajan yuang ngel tapi naik bolak balik dihiling nolak yung ngel titik ngel titik iso ditanda ditandani muka-muka dibareng ngikalipi tulung ngegusti Allah Allahumma amin amin lacing nopo malis yang perlu ditandani kawan tenani pun tahun baru niki panjeningan ugi penting dandani akhlaki nopo akhlak niki uwae ibadah uwae ibadah ibadah jadi naik wis tauhid mapan bukti ketauhidan yang mapan dibuktikan dengan ibadah yang sebenar-benarnya ibadah yang sungguh-sungguh akan melahirkan buah yang bernama akhlakul karima nah ini yang perlu kita panjeningan kejar caranya yakna apa caranya dadio wong pinter dadio wong pinter wong pinter niku sintan dahwe kanjeng nabi wong pinter niku al-kai nisu wong pinter niku mendana nafsa ibadah wa'alima wa'amila lima badal maut ini aku wong pinter jadi kalau sering cerita kan wong pinter niku duduk profesor wong pinter niku duduk dokter wong pinter niku duduk pejabat pejabat juga agak singkeplek kok ini apa ini ini fakta bukan fitnah nyata nih jadi pejabat sepirang dino wih kejerat bedohan gitu wih kejerat nyolongan gitu lelah tepungan di pinter niku goblok gitu lelah yang pinter niku singkundi al-kai nisu dawai kanjeng nabi wong pinter niku mandana nafsa sehingga siapapun punya potensi untuk menjadi orang pinter siapapun punya potensi untuk menjadi orang cerdas ketika kita mampu mengelola siapapun punya potensi untuk menjadi orang cerdas ketika kita mampu mengelola nafsu kita mampu mengendalikan nafsu kita mampu senantiasa mengevaluasi nafsu kita mampu mengelola nafsu kita mampu mengelola nafsu kita mampu mengelola nafsu kita lima bak del maut laceng ngamal 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 sehingga apa lima bak del maut sehingga kehidupan besok sahabat danemah mati mulai urusan dunia sampai mengevalu tapi tidak bisa ditambah mati-matian ya mengevalu tapi tidak bisa ditambah mati-matian mengevalu mengevalu mati-matian pada diri saya tidak tahu yang mengevalu yang mengevalu ini butuh apa yang tidak butuh mengevalu sampai kalau mengevalu mengevalu sampai mati-matian sampai mati tidak butuh sehingga sarapan ini saya butuh duit ini ya saya 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 yang ibadah, yang ibadah malah tidak ada di dunia saya sanggup ibadah ini orang cerdas teman sehingga semua amalnya, semua perilakunya semua tingkah lakunya fokusnya cuma 1.5 mbak del maut kanggu sanggune sakbak danema mati urib kalau menjengahkan karimek pirangdino kurang rongjam malah kurang setengah jam lungge kok setengah jam urib dianggap sedih 4 jam urib dianggap sedih urib dianggap dan kita tidak pernah tahu apakah saat ini pagi menang hidur gak eruh gitu jadi ngomong menisuh kadhoan sehingga ini ada dianggap seger waras kira-kira siapa yang jamin untuk menang hidur tidak ada dianggap orang yang menang hidup yang menang hidup Allah mati sak bayah-bayah ini aku pakai kancah ini gitu mati sak bayah-bayah yang menang hidup yang burung ngopi dari aku datang oleh SMS inna lilahi wa inna ilaihi roji undo sakit ngeteniku aku lho si rumieniku pas mantun rapat tenggantor pas rapat ini rapat usul yang pintar rapat semangat rapat jam 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 siji sms waktu ini dari ngusung sms inna lilahi wa inna ilaihi roji soh apasih gak kaget ini urusan kaget ya kaget tapi nanti balik wong panjene inna lilahi wa inna ilaihi roji ya wis ngkusti Allah kabih sing duwe kabih ya bakal balik nangkud ya wis kabih kedatean kersani kusti Allah apa ojo sampai kalau panjene kanak dati wong sing bodoh dati wong sing bodoh dati wong sing apas wong bodoh ini apa si intan wong apa ini al-ajiz wong sing apa ini insyaAllah man atzba'a nafsahu hawaha tiang sing uripe mung nuruti hawa nafsu aneh urib nuruti hawa nafsu neng jik arep arep ridhane Allah watamanna ala Allah dan ini nyelena ini goblok tenanan meng uripe ngetut nafsu tapi arep arep ridhane Allah rindhane Allah rindhane rindhane Allah bakal liwat dalan ngelakoni doso bakal ini kepingin oleh rindhane Allah ya dalani dalan sing iso jadi sebab rindhane Allah ini sangat penting dalam rangka memasuki tahun baru 1446 hijriah per korok jenangan dungo tetap dungo jaluk tetap jaluk jaluk apa mugo mugo kabeh di paringi seger waras paringi tambah kuat iman tambah semangat ibadah tambah bagus akhlaki kelawan ilan ridhane Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin al-fatihah iya panah panah